Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kalian masih tetap sehat dan tetap semangat melaksanakan segala aktivitas kalian Nah, kali ini aku ingin ngebahas konten aku ini seputar perkuliahan dan mahasiswa setelah beberapa hari kemarin aku upload video tentang sejarah begitu Nah, ditujukannya kontenku ini adalah untuk mahasiswa hukum Siapa di antara kalian yang saat ini sedang menempuh pendidikan di fakultas hukum dan nanti setelah lulus menjadi sarjana hukum ingin bercita-cita menjadi seorang advokat atau istilah lainnya pengacara Nah, untuk itu aku ingin berbagi informasi kepada kalian apa aja tahapan step by stepnya untuk menjadi advokat Ada gak sih tahapan atau persyaratan yang diwajibkan atau justru setelah lulus S1 bisa langsung nih buka kantor jadi advokat Nah, bagi kalian yang baru mampir di channelku ini aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir dan jangan lupa bantu aku ya untuk klik tombol subscribe-nya lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa informasi ini bermanfaat Ayo kita bahas Nah, teman-teman bagi kalian mahasiswa hukum yang sebentar lagi lulus dan bercita-cita ingin menjadi seorang advokat atau pengacara atau lawyer istilah lainnya begitu maka kalian penting untuk memahami apa saja langkah-langkah atau tahapan yang perlu kalian jalani nantinya setelah lulus dari S1 ilmu hukum karena untuk menjadi advokat tidak bisa nih ujuk-ujuk setelah lulus S1 menjadi sarjana hukum terus buka kantor bikin pelang bahwa kalian adalah advokat Nah, sebelum itu aku ingin menjelaskan terlebih dahulu secara konsep definisi apa yang dimaksud dengan advokat sih? Jika merujuk pada ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 2003 pada pasal pertama advokat adalah seseorang yang berprofesi untuk memberikan jasa atau bantuan hukum terhadap kliennya baik di dalam maupun sampai di luar pengadilan sebagaimana yang telah dipersyaratkan menurut ketentuan undang-undang Nah, jasa hukumnya itu meliputi apa saja bentuknya bisa konsultasi, bisa mediasi, advokasi membantu menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi oleh klien-kliennya sampai pada tahapan berproses di pengadilan makanya tadi disebutkan dia dapat bertindak di pengadilan ataupun di dalam pengadilan atau di luar pengadilan Nah, untuk menjadi seorang advokat ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan tahapan yang pertama adalah selain persyaratan umum yakni warga negara Indonesia tidak boleh menjabat sebagai pejabat negara atau menjadi pegawai negeri sipil tidak boleh rangkap jabatan sebagai PNS begitu ya lalu kemudian tidak dipidana tidak pernah dipidana selama kurang lebih 5 tahun harus berperilaku jujur, adil, baik itu adalah persyaratan-persyaratan umum Nah, persyaratan khususnya apa dong kalau begitu? Persyaratan khusus untuk menjadi advokat adalah yang satu dia merupakan lulusan dari pendidikan hukum tinggi yang dimaksud dengan pendidikan hukum tinggi itu adalah lulus S1 ilmu hukum apakah hanya cukup S1 ilmu hukum saja? oh tidak bisa juga S1 hukum syariah atau lulusan dari pendidikan tinggi militer atau kepolisian itu syarat yang pertama yang kedua syarat khususnya adalah harus mengikuti yang namanya PKPA apa sih PKPA itu? pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh peradi peradi itu adalah organisasi yang membawahi para advokat-advokat Indonesia Nah, berapa lama tuh mengikuti kegiatan PKPA itu? biasanya setahu saya ya ketika kampus saya dulu menyelenggarakan atau membuka program pendidikan PKPA ini durasi lamanya pendidikan tersebut berkisar dari satu bulan satu setengah bulan atau bisa jadi lebih jadi bukan bertahun-tahun kayak kita kuliah S1 gitu cuma sebentar cuma dalam hitungan bulan saja setelah kalian menempuh pendidikan khusus profesi advokat kalian juga harus wajib untuk mengikuti yang namanya UPA UPA Ujian Profesi Advokat ya iyalah namanya kita mau jadi seorang profesional di bidang hukum tentu ada ujian khususnya spesifiknya yaitu UPA nah jika belum lulus belum dinyatakan lulus UPA bagaimana ya kalian harus sabar mengikuti lagi gelombang ujian di tahapan berikutnya ketika ada buka lagi ujiannya ya kalian harus coba lagi sampai dinyatakan lulus baru setelah tahapannya jika sudah PKPA sudah lulus UPA baru kalian ikutilah yang namanya magang magang di kantor advokat selama dua tahun berturut-turut dan setahu saya nih ketika kalian sedang dalam masa program magang maksud disini adalah magang untuk persyaratan agar dapat diangkat sebagai advokat nah persyaratan yang ditentukan oleh Pradi kalau saya tidak salah ya teman-teman nanti kalau ada kekeliruan mohon dibenarkan di kolom komentarnya selama magang kalian harus ikut beracara di pengadilan nah mengumpulkan 5 apa ya mengumpulkan apa sih laporannya nanti bahwa kalian sudah beracara dalam 5 perkara pidana 5 perkara perdata seingat saya begitu jumlahnya jumlah perkara yang harus di ikuti dalam praktik beracara di pengadilan jadi gak hanya magang itu cuma duduk di kantor di kantor advokatnya belajar ngetik-ngetik enggak teman-teman tapi harus ikut juga terjun berpraktik ke pengadilan jika semua tahapan-tahapan itu tadi sudah kalian penuhi maka untuk selanjutnya ya persyaratan dokumen-dokumen berkas-berkas ya nanti dilaporkan ke Pradi nya lalu kemudian barulah kalian bisa bisa untuk diangkat sebagai advokat baru setelah itu terserah kalian ya kalau sudah diangkat sebagai advokat melalui pengadilan terus sudah keluar SK nya sudah diambil sumpah jabatannya nah kalian terserah bebas mau buka kantor sendiri atau tetap bergabung di kantor hukum yang pernah kalian jadikan tempat magang atau kalian bisa juga membentuk firma hukum bersama rekan-rekan teman-teman kalian yang lainnya sudah deh itu aja tahapan dari proses ya untuk magang untuk menjadi seorang advokat jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika aku udah lulus S1 aku bisa nih buka kantor karena aku punya duit aku bisa dong buka kantor bikin pelang ya kan kantor advokat katrani kartika and partners misalnya begitu gak bisa gak bisa begitu jadi jangan sembarangan teman-teman dipahami aturan-aturannya ya menurut undang-undangnya maupun menurut aturan dari peradinya itu sendiri oke semoga ini bermanfaat untuk kalian semua calon advokat Indonesia calon advokat muda ya terlebih terkurang saya mohon maaf kalau ada yang salah kekeliruan informasi yang saya sampaikan disini kalian boleh loh benar membetulkan dengan mencantumkan di kolom komentar happy watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh